Hai assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel divanada ini adalah parfum outdoor untuk pria ya atau parfum outdoor for men dan untuk bibitnya seperti ini jadi warnanya agak sedikit coklat ya sekarang akan saya buka untuk mengetahui aroma dari bibit parfum ini untuk warnanya seperti ini agak sedikit coklat bisa dilihat agak sedikit coklat sekarang coba oles ke kulit jadi dia tidak berminyak jadi agar sedikit kasar ya di kulit jadi tidak licin seperti ini untuk aromanya kalau bibit ini aromanya seger sedikit strong ada aroma lemon ada sedikit aroma jeruk bali ya dan ada sedikit aroma lavender sekarang saya tuang ke takaran ini untuk melihat lebih jelas bibit parfum ini nah seperti ini warnanya agak sedikit coklat namun cerah ya tidak buram dan ini adalah parfumnya yang sudah diracik ini saya udah saya campurkan dengan Exapon dan juga sedikit fitfure atau pelempapnya untuk aroma 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 awal dari parfum ini ada wangi citrus lemon dan bergamotnya ada sedikit aroma lavender juga di pasi awal setelah beberapa saat itu akan tercium aroma sandalwood amber dan wangi citrusnya itu masih terasa dan ada wangi spisi juga jadi seperti aroma rempah aroma pedas ya aroma pedasnya rempah jadi aroma dari parfum ini segar dan strong parfum ini cocok banget buat kalian yang ingin tampil beda dengan pemakai parfum lainnya karena parfum-parfum yang lagi tren saat ini adalah wanginya yang ada sedikit aroma manis sedangkan ini aromanya itu ada aroma rempah jadi aroma pedas rempah terus ada aroma sandalwood dan amber itu di fase akhir dan aroma citrus itu masih tersium di fase akhir untuk daya tahan dari parfum ini bisa bertahan satu hari di pakaian Hai dan ini saya pakai produknya pilihnya philip grash nama parfumnya adalah Monetary atau di toko-toko parfum refill itu dijual dengan nama Eternity Man dan untuk warnanya seperti ini ya jadi agak pekat Hai Nah itulah sedikit info dari saya tentang parfum outdoor yang daya tanya buat seharian di pakaian Terima kasih sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh